Hai semua balik lagi di YouTube channel aku Dita Hai buat kalian yang baru ngampir di videoku Selamat datang aku Dita kalian bisa subscribe channel ini karena nantinya kalian bakalan dapet video seputar beauty lifestyle dan yang lainnya dan jangan lupa buat follow Instagram aku di at Predita NS jadi di video kali ini aku akan bikin video yang mungkin bermanfaat buat kalian para remaja dan pemula dalam penggunaan skincare karena sepertinya subscriber ku itu para penonton video-video ku itu masih berusia remaja jadi beberapa ada yang suka komen Kak buat umur 14 tahun bisa nggak ya Kak kalau aku pakai cocok nggak ya atau Kak boleh dipakai usia berapa aja dan mungkin kalian para remaja juga bertanya-tanya mulai dari umur berapa sih boleh pakai skincare dan sebagai pemula itu harus pakai apa dulu karena kalau kalian tahu sekarang itu step skincare banyak banget mulai dari toner, essence, serum, moisturizer, eye cream, oil dan yang lainnya So apakah remaja harus pakai segitu banyak? Oke aku akan bahas step skincare remaja untuk pemula plus rekomendasi produk dan disini aku bakalan rekomendasiin produk yang pastinya affordable dan gampang banget gue dicari-nya tapi sebelum lanjut boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya yuk kita mulai pembahasannya jadi yang namanya skincare itu bisa dipakai buat usia berapapun karena sebenarnya waktu kita masih bayi juga udah dipakaiin skincare macem-macem sama ibu kita mulai dari kayak pelembah bayi, body lotion, terus ada sunscreen tapi itu kayaknya buat umur setahunan deh terus ada lip balmnya juga dan yang namanya remaja itu mereka yang ada di tahap transisi dari masa anak-anak dan dewasa nah menurut WHO usia yang dikategorikan memasuki usia remaja itu mulai dari usia 12 tahun tapi ada juga peraturan Menteri Kesehatan yang menyebutkan kalau usia remaja itu dimulai dari usia 10 tahun so buat kalian para remaja yang mau mencoba skincare tahap awal yang harus kalian lakuin itu kenali dulu jenis kulit kalian jadi jangan sampai salah produk karena coba-coba nanti malah yang ada itu bikin kulit kalian jadi bermasalah nah buat kalian yang nggak tahu gimana cara menentukan jenis kulit kalian bisa nonton video aku sebelumnya yang ini cara menentukan jenis kulit nanti linknya bakalan aku taruh di description box dan pastiin kalian udah nonton buat pemilik acne prone skin atau yang gampang jerawatan sebisa mungkin kalian cari produk yang non-comedogenic biar nggak menimbulkan jerawat dan bisa terhindar dari yang namanya jerawat dan yang kulitnya berminyak kalian bisa cari produk yang oil free untuk mencegah sebum berlebih di wajah terus untuk kalian yang pemilik kulit kering kalian bisa cari produk yang tingkat kelembabannya itu lebih tinggi jadi bisa melembabkan wajah lebih lama dan lebih intens Oke jadi aku rasa umur yang cukup untuk memulai pakai skincare itu di umur 12 tahun nah kalian cukup pakai dua jenis skincare aja kalian bisa pakai facial wash sama pakai sunscreen sunscreen ini penting banget dipakai sejak dini karena untuk menjaga kulit tetap sehat dan bisa terhindar dari yang namanya sinar UVA dan UVB biar nanti pas kalian dewasa itu enggak cepat kelihatan tua dan nggak munculin bintik-bintik noda hitam gitu di wajah jadi cukup kalian pakai dua jenis skincare itu aja nanti kalau umur kalian udah beranjak ke 15 tahun itu kalian bisa pakai skincare mulai dari micellar water facial wash toner moisturizer sunscreen terus lip balm atau bisa pakai lip mask yang pertama kalian bisa pakai micellar water jadi walaupun kalian enggak pakai makeup tetap harus pakai micellar water buat ngangkat kotoran dan minyak berlebih yang ada di wajah karena dengan cuci muka aja itu nggak cukup aku rekomendasiin micellar water yang pertama ada dari Garnien sama dari Nivea ini dua-duanya udah mau habis jadi aku harus nyetok lagi karena sebagus itu kedua merk ini juga udah tersedia berbagai macam fungsinya yang untuk disesuaikan dengan jenis kulit kalian atau kalian bisa pakai milk cleanser dari Viva ini udah yang paling murah banget tinggal diusapin aja ke wajah terus gosok secara perlahan habis itu angkat sisa-sisanya pakai kapas milk cleanser Viva ini juga udah tersedia berbagai macam varian yang bisa kalian cocokin sama kebutuhan kulit kalian nah ini aku punya milk cleanser yang bengkoang ini lebih cocok untuk normal to dry lanjut setelah pakai micellar water kalian bisa bilas pakai facial wash Nah aku rekomendasiin produk untuk remaja itu ada dari Tijen clean and clear sama dari Emina karena produk-produk itu memang diperuntukkan untuk remaja jadi nggak ada kandungan yang berat banget dan bisa menyeimbangkan untuk kulit remaja cuci mukanya juga harus dengan cara yang benar ambil produk secukupnya kemudian usapkan dengan lembut dengan gerakan itu dari bawah ke atas jadi jangan kebalik dari atas ke bawah terus jangan tuh diusapnya itu terlalu kencang karena nanti bisa bikin kulit kalian itu cepat kendor terus kalau habis cuci muka dan kalian mau keringin itu cukup pakai handuk atau pakai tisu aja dengan cara di tap-tap aja jadi ditempelin kayak gini aja udah cukup nggak perlu kalian gosok banget karena takutnya nanti malah ngerusak kulit kalian dan bikin pori-porinya itu jadi kebuka oke lanjut step yang ketiga itu menggunakan toner toner di sini berperan penting untuk kulit kalian karena toner ini bisa menyeimbangkan pH kulit bisa melembabkan dan bisa mengangkat sisa-sisa kotoran yang mungkin aja tadi pas cuci muka itu masih kurang bersih untuk rekomendasi produknya itu ada rose water dari teroto beauty ini aku suka banget pakai ini karena pas disemprot rasanya seger banget terus ada face tonic nya juga dari Viva ini tuh kayak satu paket gitu sama milk cleansernya tadi terus ada juga toner dari Emina lanjut habis pakai toner kalian bisa pakai moisturizer jadi nggak cuma buat kulit kering aja yang butuh kelembapan tapi semua jenis kulit itu butuh jadi sebisa mungkin moisturizer ini jangan sampai di skip untuk rekomendasi produknya kalian bisa pakai aloe vera dari nature public kalian bisa pakai pelembab dari Nivea dan bisa juga pakai moisturizer dari Emina bright stuff terus gunakan pelembab itu secukupnya aja jadi jangan berlebihan Oke lanjut abis pakai moisturizer itu kalian wajib banget pakai sunscreen seperti yang aku udah jelasin tadi sunscreen itu penting banget buat kalian yang suka beraktifitas di luar ruangan apalagi buat anak-anak remaja itu memang lagi aktif-aktifnya karena sunscreen itu kita bisa terhindar dari yang namanya sinar UVA dan UVB yang bisa merusak jaringan kulit dan mencegah kulit kita jadi belang biar nanti pas dewasa itu nggak nyesalah kenapa bisa keluar noda-noda hitam di wajah karena salah satu penyebabnya itu nggak pakai sunscreen rekomendasi produk sunscreen untuk remaja kalian bisa pakai dari Emina Sun Protection terus kalian bisa pakai Skin Aqua ini ada banyak banget macamnya yang bisa disesuaikan dengan jenis kulit kalian terus ada juga yang dari Biore terus yang terakhir kalian bisa pakai lip balm atau lip sleeping mask Kenapa aku bilang lip balm atau lip sleeping mask jadi kalau kalian tahu skincare itu ada yang namanya skincare pagi sama skincare malam nah bedanya kalau yang tadi udah aku jabarin step-by-stepnya itu untuk skincare pagi jadi kalau untuk malam hari kalian tinggal kurangin sunscreen aja dan gunain lip sleeping mask sebelum tidur biar bibirnya lembab sepanjang malam untuk lip balm kalian bisa pakai di pagi hari untuk menjaga bibir kalian itu tetap sehat lembab dan nggak bikin bibir kalian kering rekomendasi produk untuk lip balm itu ada dari Vaseline ini bisa membantu untuk melembabkan bibir terus kalian bisa pakai lip eyes atau lip balmnya dari Wardah terus untuk lip sleeping mask ini aku rekomendasiin produk dari Emina ini yang harga terjangkau nya ya tapi kalau yang mau agak mahalan dikit itu ada dari Laneige tapi kalian bisa beli yang travel size-nya jadi harganya juga cukup affordable kayak jadi itu tadi step-by-stepnya penggunaan skincare untuk remaja plus rekomendasi produk-produknya jadi semoga bermanfaat dan semoga kalian suka kalau kalian suka please like this video dan subscribe buat yang belum subscribe jangan lupa nyalain bell notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya share juga ke seluruh social media yang kalian punya thank you for watching guys bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.